Kenapa di kuceng macu netiap ada kamu? Katanya punya pacaran orang Indonesia juga Nobody, nobody but you Tuk-tuk, Anjol Naseyo Halo teman-teman, aku Yuna Dan hari ini ada tamu yang sangat-sangat spesial Waduh gak spesial lah Aku yang merasa spesial bisa hadir di channel Youtubenya Yuna Nuna Oh my god ada makanannya Oh silahkan Ya jadi aku ini lagi Dek Aku ini lagi jalan sama koko Rafael di Myeongdong di Seoul Korea Dan kita baru pesan dah kali sama keju nya Wah ini kelihatan enak banget Iya Tapi kita belum ambil lau-launya Ini ya Ya udah kita ambil dulu ya Kimchi harus kimchi Oh harus kimchi Suka kimchi ya? Aku suka banget kimchi Wah banyak banget ambilnya Ini paling enak sih Oh paling enak kimchi Suka sama danmuji Oh danmuji juga suka Danmuji ada loh ada disitu Ada emang? Oh iya itu ada Wah semua ada Ketekan koko ada semua Ya seneng banget Seneng tau kalo di Korea tuh setiap makan tuh Jadi banyak banget side list nya gitu Oh jadi seneng ya Ini apa nih yang kuning-kuning ini? Itu juga salah satu danmuji sih Tapi sedikit beda Oke Tapi dari rubak juga Ini yang kuningnya bukan damuji ya Apa ya? Mungkin ini damuji deh Iya Ini juga damuji kan? Tapi beda jenisnya kali ya? Iya Enak Debak Kalo di Korea harus Semuanya self ya Gak harus juga sih Tapi banyaknya mandiri Keren Ini untuk koko rasanya Terimakasih Iya sama sama Aku juga terimakasih banyak Wuh keliatan enak banget Mantap Kalo aku Mau ambil ini Salat? Iya Ini apa sih? Kual ya? Kual Kalo dalam bahasa Korea Yang Hechu Apa? Yang Hechu Yang Hechu Kalo koko mau gak? Mau? Mau boleh Oke Terimakasih Kamsamida Kalo di Korea Sama-samanya gak ada Gak ada Ada sih Tapi memang Jarang banget Aku gak pernah dengar Orang yang pake itu Jadi Kamsamida lagi ya? Iya Terimakasih Ya sama-sama Ya jadi Kita udah siapin Terus ini tinggal makan doang Jadi Sebenernya ini bukan mukbang Tapi kayak jadi mukbang Gak apa-apa ya teman-teman Ini kita pokoknya ngobrol santai sambil makan Iya Amin Selal Hum Selamat makan Selamat makan Selamat makan 아미 masiketeseyo kalo yang nawarin masiketeseyo terus jawab sendiri nya cahil moh kesimita kayak artinya aku akan makan dengan lahap kayak gitu sih masiketeseyo bener ga sih? bener bener cahil moh kesimita selamat makan wuuuh ini enak banget, sini aku ambil ini buat Yuna Oh my God, terimakasih Ini harum banget, guys Bisa? Biasanya habis ini bisa makan nasi goreng gitu sih, Tang Masukin ke situ ya? Atau keju sama corn Jadi kemarin di Instagramnya Koko Di Instastory kan nge-tag aku kan Terus kayak ada yang bilang, wah dua idul aku masuk, lu sama kayak gitu Jadi kayak color aku juga banyak fansnya ternyata Koko kan Jadi aku juga kayak seneng banget Mereka seneng nonton kita berduanya Iya Jadi kita kenalnya gimana pasti penasarannya semuanya ya Kok bisa gitu Teman-temanku bilang, kok temannya sama artis gitu, gila Yuna gitu Yuna juga artis Enggak Enggak Jadi kita tuh kenal gara-gara kerja ya Iya, sebenernya gara-gara kerja Gara-gara kerja Jadi aku tuh dateng ke Korea ini, ada kerjaan Iya Shooting salah satu program bareng sama SBS Tapi nanti ditayanginnya di Indonesia Benar Nah, hari pertama aku dateng ke SBS, aku belum ketemu Yuna Benar, benar, waktu itu aku gak ada Aku masih ketemu Rita Benar Itu di situ translaternya Rita Hari pertama syuting Baru ketemu Yuna Yang dikenalin Ini ada translaternya Karena kan kita dibagi dua tim Jadi Rita gak mungkin Jadi harus ada dua orang Dan awalnya Yuna kayak malu-malu gitu Enggak Aku kayak awalnya emang bingung banget Aku juga kayak baru pertama kali gitu kan Terus baru kena Tapi kayak disuruh gitu-gitu Jadi aku sebenernya awalnya jelek banget Ternyata saya Maaf Aku gini Rasanya gak enak banget Ini Ini orang apa sih gitu Ini aku kira kayak Rita gitu loh Orang Indonesia Tapi udah lama tinggal di Korea Tapi ternyata aku taunya Oh Yuna ternyata orang Korea Tapi dia bisa bahasa Indonesia Hmm gitu Tapi aku cuma kayak Oh yaudah oke gitu Karena aku juga lagi fokus buat debriefing kan Iya benar Terus Yuna kayak Ngejelasinnya malu-malu gitu Benar lagi Maaf Aku bilang gini Ini Yuna masih ngantuk apa Emang masih belum terlucar ya Bahasa Indonesia ya Iya benar-benar Pasti bingung kan Aku emang awalnya pas debriefing kayak Aku aja bingung Kayak baru nyampe Kayak disuruh apa-apa gitu Gak kenal juga gitu kan Jadi emang malu banget sih waktu kita Ini jam berapa ya jam 6 ya Jam 6 ya Jam 6 ilang Nah dari situ Terus akhirnya kita syuting-syuting Terus Kita baru pertama kali ngobrolnya itu Di yang tempat taekwondo Taekwondo benar-benar Jadi ada tempat syuting di taekwondo gitu Akhirnya Ambil nunggu aku nanya Yuna Kok bisa seneng bahasa Indonesia Kan aku kayak Maksudnya gini loh Kayanya Peminat bahasa Indonesia tuh gak Gak sebanyak itu Maksud aku kayak Oh iya iya Karena kan Ya pasti orang-orang harus Bicanya bahasa Inggrit Benar Terus Apalagi orang Korea tuh Kalo aku denger kayak susah gitu Karena dia gak ada R Bener R juga gak ada Terus apa V juga gak ada Dia kayak lumayan lancar Bukan lumayan lancar Yuna tuh Sebenernya dia ngerti semuanya Jadi aku bilang bisa sih Iya aku tertarik sama bahasa Indonesia Terus kuliahnya bahasa Indonesia lagi Oh my god Malahan orang Indonesia kalo dapet pelajaran bahasa Indonesia tuh Kadang suka males gitu loh Yuna Dekatannya gitu ya Sedangkan ini orang-orang Korea Yang dia susah ngomong R sama V Mau belajar Indonesia Saya jadi terharu disitu Oh iya Dan ternyata di Korea banyak ya Banyak Orang Korea tuh yang Yang sekolah bahasa Indonesia Sebenernya kalo di Korea Yang ada jurusan bahasa Indonesia Cuman setau aku ya 2-3 gitu aja sih Gak banyak Tapi sekarang emang banyak yang mau belajar gitu Bahasa Indonesia Makanya aku sebaliknya Aku pengen belajar bahasa Korea Iya Tolong diajarin ya Iya iya mas Eh mas Maaf aku jadi kayak Temennya biasanya kan Jawa Atau kayak musulin gitu kan Jadi mas atau emba itu udah kayak habitnya gitu Gak apa-apa kalo aku akang dari Sunda Iya akang Kan A-A atau A-A 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 tuh kakak dalam bahasa Sunda buat cowok A-A Tapi tau kan? Tau tau Aku juga kayak awalnya tuh Harus panggilnya gimana Aku kan nanya sama Lita Bilangnya kayak Yaudah panggil Lafael gitu aja Panggilin nama aja gitu kan Tapi kalo di Korea Kalo baru kenal Atau memang beda umurnya gitu kan Harus tambahin kayak Upa Atau Bu Sesi gitu Rafaelsi Kayak gitu-gitu kan Tapi disuruh panggilnya Cuman Lafael gitu aja Jadi kayak Canggung ya Ya emang boleh gitu Iya gitu Jadi awalnya aku bilang Ya Lafael gitu terus Tapi kayak Gak enak Gimana sih rasanya awalnya aku panggil kayak gitu Gak apa-apa sih Gak sopan ini anak ini Gak Enggak Emang gitu Gak apa-apa Aku memang lebih suka dipanggil nama sih sebenernya Oh nama aja Jadi Rafaels aja Rafaels Rafaels Opa boleh Rafaels Opa aja ya Oke Ya makanya aku juga kayak Gak enak kan Cuman panggil nama doang Jadi ya akhirnya aku ikutan Kak Yura Kak Yura kan panggilnya Opa-Opa gitu kan Kevin Opa Rafaels Opa gitu Jadi ya udah aku juga jadinya panggilnya Lafa Eopta Seneng lah pokoknya di Korea Ketemu orang asli Korea Tapi bisa bahasa Indonesia Sekalian Maksudnya kan disini juga aku gak ngerti bahasanya Jadi kayak Oh bener Kayak sangat membantu Yuna ini Terus udah gitu sambil sedikit-sedikit juga belajar bahasa Korea Seneng Karena aku pengen banget lo bisa bahasa Korea asli Dari mana? Gak tau aku pengen aja gitu kayak Aku pengen aja Karena dari dulu memang aku suka kayak Kenapa aku tato ini? Iya bener Atau tato tulisan korea sarang artinya cinta ya Sarang Sarang artinya cinta Karena aku suka gitu sama Apapun tentang Korea gitu loh Kayak Dari kapan sejak Sebelum aku gabung di Smash juga Aku udah ikutin Ngikutin kayak boy band, girl band gitu Malah aku Aku sekarang gak terlalu banyak tau Boy band, girl band yang sekarang Tapi kalo yang zaman angkatan dulu-dulu Sebelum-sebelum suju gitu lumayan Dumbang Shingki Sonyu Side Eh bener-bener Itu zaman aku juga sama Wonder girl Wonder girl Wonder girl Nobody nobody but you Aduh jadi ketahuan umur nih Dari itu Aku suka terus kayak style orang-orang korea juga Aku suka Fashionnya Rambutnya Rambutnya Suka-suka gitu jadi Nah pertama kali aku ke Korea Sama Smash untuk bikin video klip itu seneng banget Oh itu waktu itu di Korea Seneng banget aku ke Korea Itu kapan sih? Ini 2013 Oh 2013 Tapi memang Sampai ini kali ketiganya aku ke Korea Ini yang paling mending gitu loh Aku bisa muter-muter Korea Kalo waktu itu kan Yang pertama syuting video klip Smash Yang kedua Aku juga ada syuting disini Jadi gak terlalu banyak muter gitu loh Oh Nah sekarang lumayan Emang acara sekarang itu memang Tujuan nya emang gitu kan Cleaning Terus banyak pengalaman Explore Tempat-tempat di Korea kan Wah seru banget Aku malah Sempet kayak kepikiran Aduh kayaknya enak ya tinggal di Korea Hmm Tapi keterbatasan bahasa jadi kayak Aduh sedih banget Malah aku sih rencana pulang-pulang ke Indonesia Kayak pengen cari untuk private belajar bahasa Korea Oh Aku juga tertarik gitu loh Kayak sama entertainment nya Korea juga Kayak seru banget Hmm Pengen main gitu ya jadi disini Hmm Bisa gak ya? Bisa 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 gak kan? Enggak Pasti bisa Orang-orangnya tapi banyak yang ganteng-ganteng Aduh parah Enggak Ih ini Profile Upa Ganteng banget Aslinya emang lebih ganteng guys Hmm Manis banget Aku seneng banget Aku seneng banget Terima kasih Sama-sama Upa Hahaha Udah kapan mau ke Indonesia lagi? Banyak yang memang silau tanya kayak gitu Aku juga kayak Ya aku juga mau ke Indonesia tapi karena Corona ya Gak bisa sekarang Sudah ya memang Tapi aku Aku kayak bersyukur loh maksudnya lagi Covid Kayak gini Bener? Bisa datang ke Korea tuh Ih semua orang tuh kayak pada Kok bisa? Kok bisa? Kayak bersyukur banget Asli kayak aku bisa ngerasain Waktu Covid tapi ke luar negeri Terus ke Korea lagi yang aku suka gitu Hmm Aduh Itu kan kayak gak semua orang Kayak ngurusin Iya Persyaratannya juga gak gampang loh Kalau kemarin itu kayak Diuntang gitu kan ya? Diundang sini kan aku kerja Iya kerja Iya aku juga kayak Pas awalnya Katanya ada artis dari Indonesia Eh emang bisa sekarang? Katanya karantina dulu 14 hari Oh my god Hahaha Wah hebat Tapi aku gak ngerasa bete di Korea Karantina Gimana? Gimana sih kemarin pas karantina Bikin ngevlog gitu Aku ngevlog akhirnya Hmm Jadi admin aku bilang Ngevlog aja Daripada gak ngapa-ngapain gitu kan Hmm Ya udah aku ngevlog Ngevlog seadanya aja gitu loh Hmm Work out di kamar Iya Terus apalah Apalah Jadi produktif gitu Cuman untungnya Hmm Aku dapet hotelnya yang Viewnya bagus gitu loh Viewnya bagus Viewnya bagus Jadi setiap sore aku dapet sunset Wah Hmm Hmm Jadi gak bosan ya sendiri di kamar Jadi gak bosan Terus kayak Gak berasa Karena aku kan pengen cepet banget Aku pengen cepet-cepet keluar Pengen cepet lihat Korea Jadi saya gak berasa gitu Hmm Hmm Dan akhirnya Hmm Hmm Aku gak nyangka loh Bakal ketemu Maksudnya Temu orang Korea Dan Aduh nanti kalo aku gak kerja Ada free time gitu Aku ngapain ya Hmm Hmm Ada sih temen-temen ku orang ini Tapi kan mereka juga pada kerja Iya Kevin juga ada kegiatannya sendiri Hmm Dan penyelaman malaikat Ini satu Apaan Engga Sibuk terus kan Tapi pas free time juga Hmm Salam ya Eh sama-sama Aku juga terima kasih banyak loh Sama-sama minta upah Mau main sama aku Pokoknya gantian Nanti kalo ke Indonesia Kamu harus Oh iya bener-bener Kamu yang pengen banget Di Indonesia Tempat yang belum kamu datangin Pengen kemana Pengen kemana Aku Kalo subscriber aku Patet tau aku tuh Memang Cita-citaku Pengen keliring Kaya semua pulau Yang ada di Indonesia Hmm Aku memang suka banget Di Indonesia kan Jadi Sejak aku kuliah Pertama kali ke Indonesia Pertama kali udah kayak Jatuh cinta banget gitu loh Hmm Kan tahun 2016 Pertama kali ke Indonesia Kan sekarang 2020 ya Iya Tapi sampai 2019 tahun lalu Aku udah Sebelas kali ke Indonesia Kak Sebelas kali Jadi kayak Setiap vacation Aku pasti ke Indonesia Soalnya Ya suka banget Jadi Pertama kali ke Indonesia Kan kayak udah Jadi kenal banyak teman di Indonesia kan Jadi kayak kangen banget Terus apalagi Kayak kalo aku ke Setiap daerah tuh Kayak beda banget Kayak budayanya juga beda Suasanya kayak Semuanya beda-beda Menurut aku Jadi kayak Wah emang tertarik gitu loh Menarik semuanya Wah aku tuh kayak Pengen keliring Indonesia gitu Oh ya Makanya aku bikin channel YouTube juga Soalnya pengen Apa ya Mau kasih tau ke orang Korea juga Kalo di Indonesia kayak gini Kalau di Indonesia kayak gini Terus Mungkin aku bisa kasih tau Kalo di Korea kayak gini-gini juga Kalo teman-teman Indonesia kayak gitu sih Aku emang suka banget gitu deh Kita harus berterima kasih guys Kita orang Indonesia harus berterima kasih Kepada Lina Luna Telah mempromosikan Indonesia Tapi memang iya Indonesia tuh menurutku Jadi aku tuh kadang-kadang kalo misalnya Disuruh milih pergi ke luar negeri itu Malah aku tuh lebih suka ke tempat-tempat yang di Indonesia gitu Kayak Jogja Kayak Bali Selain maksudnya kan Gak terlalu ribet kan Harus minyuk Harus visa dan lain sebagainya Cuman ya pengen lah Kayak Ke Korea pernah Udah tiga kali Kayak Jepang juga pernah Cuman gak yang terlalu Harus banget gitu loh Oh iya Cuman Ya gara-gara covid ini Di Indonesia juga Penerbangan domestic juga Kayak masih ngeri gitu kan Jadi ya udahlah Kayak sedih banget ya Mudah-mudahan nanti setelah covid Yuna bisa explore Indonesia lebih lagi Iya pasti Aku harus Raja Ampat udah belum? Raja Ampat belum Jadi Aku udah kayak Sering kayak gitu Tapi biasanya di Jawa doang Sama Kalimantai Eh Sumatera pernah Keliring kayak gitu Tapi kalo yang jauh-jauh Masih belum kan Hmm Biasanya sih Aku ke sana Biasanya ya jalan-jalan juga Tapi Suka ada penelitian gitu Tuas kuliah juga ada Kalo liburan biasanya kayak gitu kan Jadi Aku masih belum Hehehe Katanya punya pacaran yang Indonesia juga Oh Apa? Pernah punya pacar orang Indonesia juga Itu pernah Pernah Pernah? Pernah aja Wow Orang mana? Orang Jakarta dia Hmm Tapi gimana? Ah ceritanya Pengalaman kamu pacar sama orang Indonesia gimana? Kan kadang-kadang suka Kulturnya beda Kulturnya beda Terus udah gitu ya mungkin kebiasan-kebiasan juga beda Tapi kamu kayak Nyaman ga sih? Sebenernya nyaman-nyaman aja Aku sih Aku sih Aku memang ga bedain Cuma liat kayak nationality doang gitu Engga Sebenernya ga ada masalah sih Kalo aku Sekarang juga kalo memang mau Ya Asya Orang Indonesia ga apa-apa Emang ga ada masalah Kode 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 guys Kita lagi mau cari lagi Engga Kalaupun nanti akhirnya menikah dengan orang Indonesia Gak ada masalah gitu ya Kalo menurut aku Pasti seneng ya Kamu pasti seneng tanya kalo dapet dengan orang Indonesia Jadi maksudnya Oh kalo kamu akhirnya nikah sama orang Indonesia Kamu bakal bawa suami kamu kesini Atau kamu yang pindah ke Indonesia Hmm Mungkin bulat balik kali ya Engga Punya rumah di Indonesia juga ada Di Kura juga ada gitu Wow Amin Jadi orang kaya ya Ya Di Indonesia punya rumah Di sini punya rumah Keren Tapi biasanya mungkin Paling kayak Suaminya malah yang pengen Aduh aku pengen tinggal di Korea Karena kan udah bosen kalo ini di Indonesia Iya Tapi tiba-tiba Yuna Aku pengen Ya makanya harus punya rumah di dua negara Bener Ya Banyak yang nanya sih Soalnya kalo Kecaran sama Indonesia Biasanya cewek Indonesia Sama cowok Korea itu banyak banget Tapi cowok Indonesia sama cewek Korea Katanya Ga begitu banyak Jadi banyak yang nanya Tapi menurut aku memang Gak ada bedanya Kan kita semua manusia Sama manusia Gak bisa beda-bedain Iya Tapi temen aku juga ada Cewek Orang Indonesia Merit sama orang Korea Kebanyakan kayak gitu ya Banyak banget Tapi kamu mah Hebat bisa bahasa Indonesia Berarti belajar bahasa Indonesia Berapa lama? Sampai bisa baca? Dari tahun pertama sih Pas masuk kuliah Berarti berapa tahun tuh? Udah lama ya Ini Kayak 4-5 tahun Ya tapi Apa sih Aku Karena suka Kayak Bergaul sama temen-temen Indonesia Jadi termasuk Lebih cepat Soalnya kalo di kampus Belajarannya kayak Bahasa baku Bahasa buku gitu loh Oh iya Memang harus banyak ngobrol ya Harus banyak praktek gitu Jadi kalo aku bahasanya Ah kalo Apa sih Yang kayak formal itu masih kurang Kayak kemarin Pas syuting Kayak ngomong Kayak misi-misi Dari Pidin Mim Producer itu harus Bahasanya gimana? Aku kayak bingung banget Harus dicatat dulu ya Ini gimana sih harus ngomongnya Biar gak salah juga Soalnya itu kan Nanti masuknya di TV kan Jadi Kalo terlalu Ngomongnya apa sih Kayak informal gitu Mungkin gak enak Aku juga malu Aku nanya-nanya dulu Eh kak Farah ini bener gak? Gitu Aku catat dulu Soalnya udah ada script kan Iya Berarti nanti Di tayangan Good Friend itu Yuna ada Tapi suaranya Iya suara ada Tapi malu banget Hahaha Oh iya Kemarin sempet Aku gak vlog juga Pas syuting Tapi dikit-dikit sih Jadi Kalo udah tayang Nanti mungkin aku juga Mau omlog Yang behind the scene-nya Good Friend Gitu Berarti tayang yang ini dulu dong Daripada yang Behind the scene Good Friend Oh iya ya Mau tayang yang mana dulu Iya ini aja dulu Biar penasaran ya teman-teman Penasaran Buat subscribernya Yuna Subscribe channel aku dong Iya teman-teman Kayaknya Emang semua orang Indonesia tau Smash Tau Koko Rafael Kalo Kalo Upa lagi punya channel Youtube Kayaknya kurang ya Hmm Makanya harus promosi Hehehe Kalo Kalo udah tau Pasti subscribe Pada subscribe Iya Oke teman-teman Aku taruh link-nya disini Jadi Terimakasih Subscribe ya teman-teman Pasti pada kangen Jadi kalo aku di Youtube Bukan baru sih gak aktif gitu loh Kayak jarang aktif gitu Bang Makanya aku Banyak belajar sama Yuna Belajar Bahasa Korea Belajar nge-vlog Belajar interview orang Hmm Mantap Hihihi Malu Sebenernya Di Di Good Friends Kan ada Youtuber yang Super deper Hebat gak Hanseo ada YouRound Juga ada Bianca juga Youtuber Bianca juga ada Ya semuanya Pokoknya Ya Youtuber gitu Yang Baru kenal sama mereka juga Baru pertama kali Atau Iya Aku baru berapa kali Cuman yang kenal cuma sama Kevin doang Yang lainnya baru Hmm Seru lah Seru banget Jadi aku Aku liat aja Kayak berlima Kayak kumpak banget Jadi kayak Aku juga seru banget Liannya Gak kayak Gak kayak lagi kerja ya Iya bener Mesipun Paginya pagi Pulangnya pagi Wah Jadi Aku udah ikut shooting 4 hari Tapi Yang terakhir ya Aku pulang Aku nyampe di rumah Setengah 2 Tapi Berangkat dari rumah jam 4 Jadi Terus nyampe di rumah malem itu Aku ya mandi Habis itu Tidur kayak 1 jam 2 Habis itu keluar lagi gitu Terus sekarang tuh Korea dingin banget loh Iya Udah udah mau mulai Ini udah musim gugur Jadi kalo pagi sama malem tuh Emang dingin banget Kayak 3 dirajat Coba Jadi Raphael Lupa kesel banget Tiba-tiba Jadi Mungkin disini Kedinginannya Tapi serulah Daripada kepanasan Aku mending kedinginan Beneran Kalo kepanasan syuting tuh Aduh Kalo panas lebih susah ya Gak enak banget Bener keringet gitu Aku mau ditanya dong sama Yuna Apa Kan ini channelnya Yuna Katanya suka interview-interview Orang Indonesia yang udah lama di Korea Padahal itu baru cuma sebulan Jadi Raphael Upa sekarang Di Korea udah ke 3 minggu kan Nah Selama ini Menurut Upa Hal-hal yang di Korea Itu sama Indonesia Apa yang paling beda gitu Yang paling beda apa ya? Atau yang bikin shock gitu Hmm Mungkin budaya Atau makanan Atau gitu kali ya Budaya Apa ya Apa ya Aku liatnya Gak tau ya Aku seneng banget Kalo ngobrol sama orang Korea tuh Kayak Mereka tuh Apa ya Aktif gitu Kooperatif gitu Terus kayak Kalo misalnya kita ngobrol tuh Bener-bener yang disimak Jadi kayak merasa dihargai Gitu kayak Jadi gak pernah yang kayak Ngobrol tuh sambil kayak Ya terus gimana Gitu Oh Ada kan orang yang ngobrol Tapi kayak Ya udah gitu Ini kayak yang bener-bener disimak Dan mereka tuh kayak Fokus gitu ya Fokus Terus Care banget Bener Sama mungkin Karena tau juga kan Kita pendatang disini Terus kayak mereka tuh Yang gak Yang kayak Eh yaudahlah biarin Dia kan Pendatang disini Kalo mereka tuh kayak yang Kasih informasi-informasi Terus kasih Kayak misalnya butuh apa tuh Langsung cepet ditolong Gitu Aku ada beberapa temen orang Korea Termasuk kamu sekarang Ini juga sudah terlihat baik Baik Sekali Kayak aku sedang kesepian Di hotel sendiri Terus tadi Yuna hari ini ngapain Hari ini gak ngapa-ngapain Katanya Terus dari rumah ke hotel aku Berapa lama? Satu jam guys Aduh Lebih sebenernya Tuh Aku sungkan sih Kalo misalnya Aku tau dia lagi di Korea Cuman aku sungkan Tau dia ada kegiatan di Korea Iya bener Terus Ternyata dia tau aku lagi di Korea Nanti aku samperin Disamperin Terus dia bener-bener yang Nge-treat aku banget Mau ngocok ngokon Semana Terus aku tau mau ada Kegiatan photoshoot Dia bawa ke salon Baik banget ya Aku lihat tuh Orang-orang Korea tuh Sangat-sangat concern Dimana kalo Pengen Supaya orang-orang asing Yang datang ke Korea tuh Gak punya Pengalaman buruk gitu loh Bener-bener Iya Pengen iya pasti Ketemu orang Korea tuh Kalo misalnya Ketemu orang asing tuh Kaya pengen supaya Orang-orang tuh Mengenal Korea tuh Baik gitu Jadi pulang ke Negaranya masing-masing tuh Ada cerita Apa ya Happy Indah Gak bisa lupa gitu Kali Bener Dan bisa dateng lagi Iya bener Kadang-kadang kalo misalnya Untuk Aware Mikirkan negaranya tuh Kayak Ah ntar lagi deh Jadi kadang Ya ada sih beberapa lah Cuman Aku lihat tuh Dari omongan-omongan Orang Korea tuh Kayak Aku punya temen di Jogja ini Nanti Apa Kontak dia ya Terus aku kontak Terus aku kayak Disuruh nginap di rumahnya dia Terus Kayak diajak jalan-jalan Kayak gitu kan Wah jadi tuh Semuanya memang kayak gitu Semua orang Indonesia juga Baik banget Apalagi Orang-orang Di daerah-daerah tuh Pasti ketemu orang asing Kayak orang Korea tuh Masih seneng Bener Bener Lucu Apalagi kamu Dateng ke Indonesia Terus orang Korea Bisa bahasa Indonesia Aku aja Sebagai orang Indonesia Kayak terharu banget gitu Ya ampun Ada loh Orang asing yang Bener-bener Kuliah buat bahasa Indonesia Aduh Makanya temen-temen di Indonesia Cintailah Negara kita Ya harus Orang asing aja Seperti Yuna tuh Dia cinta lah Maksudnya cinta negara Indonesia Sampai mau belajar bahasanya Iya Tapi ya Memang kamu harus Dateng-dateng lagi sih ke Indonesia Ya aku pasti Harus mencoba semuanya Makanan juga belum Kecobain semua Iya Terus tempat-tempat juga Masih banyak yang Bagus-bagus banget gitu Aku juga pengen Pengen memperkenalkan Indonesia Ke orang-orang gitu loh Iya pasti Iya dong Kayak apa Kayak Kayak sebagus itu sebenernya Indonesia Oh bener Cuman memang Kadang-kadang Memang gak tereksplore aja Ada mungkin Tempat-tempat yang Terekspos Cuman aku juga Kadang-kadang Kalo keluar kota Di Indonesia Ternyata tempat ini Aku baru tau Iya bener Kayak Bali Lombok itu kan Memang udah banyak Nah cuman Selain itu tuh Banyak banget loh Yuna Banyak banget Jadi walaupun itu Kayak gak dikenal sebagai tempat wisata Tapi Pemandangannya kayak luar biasa gitu loh Jadi aku tuh senang Jalan-jalan Naik muter gitu Kayak senang banget Lihat pemandangannya gitu Ternyata 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 Terus kamu bisa Berenang Airpanannya langsung dari gunung gitu loh Loh Jadi seru lah Wah seru banget Seru banget Presti Rafael Hoopa Sebenernya terkena banget Itunesha kak Ternyata Ternyata Emang semua orang tau Aku Aku kaget Wah Buat semuanya kayak pada DM atau chat gitu kan teman-teman aku Wah, kok Yuna aku bisa bareng sama Rafael gitu Jadi, Rafael Pak lagu yang paling terkena Coba gimana bisanya nyanyinya? Kenapa di kucuna-cuna tiap ada kamu Bener gak sih? Bener-bener Itu lucu loh orang-orang Korea tuh Aku ajarin kayak kemarin idol Memoran, terus UI juga aku ajarin Kenapa di kucuna-cuna bisa, tapi tiap ada kamu gak bisa Kayak diulang-ulang Gak susah ya? Enggak sih, tiap ada kamu Tapi itu kepanjangan, kenapa di kucuna-cuna Aku juga kayak mau hampai kayak susah Aku ulang-ulang lagi sendiri di rumah tau Tapi kucuna-cuna bisa loh Bisa sih, tapi kayak eh Tapi lucu gitu Iya, iya bener-bener Menurut aku ya Korea sama Indonesia tuh Kayak yang bisa bergandengan gitu loh sekarang Orang-orang Indonesia tuh banyak dong yang sama Korea Bener Terus katanya ternyata orang Korea juga banyak sama Indonesia Iya, bener Jadi saya orang-orang, orang Korea karena tau orang Indonesia tuh sangat excited sama Korea Bener Akhirnya dia kayak bikin bisnis tuh target marketnya orang Indonesia Bener-bener Kayak sekarang menurut aku juga rambut channel YouTube bakal besar Karena pasarnya Indonesia suka banget yang serba Korea gitu loh Apapun serba Korea Iya Jadi kayak Korea sama Indonesia tuh kayak best friend gitu ya? Bener, bener Kita good best friend Kalau disingkat dalam bahasa korea Beppu Beppu Alay banget ya Enggak emang gitu Best friend kan? Best friend kan? Tapi friend-nya itu bahasa koreanya Purendu Purendu? Purendu? Purendu Best friend Best friend Purendu Kalo Raphael di bahasa koreanya apa? Raphael sama? Nget Raphael La-pa-er 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 Aku juga masih belum banyak banget di korea Masih banyak muter-muternya Bener Nanti jeju busan nanti ya Busan juga aku belum pernah loh Aku liat kayak busan banyak kafe-kafe lucu Itu kan pinggir-pinggir pantai Iya banyak Aku pengennya ke pantai itu memang lagi musim dingin gitu loh Karena Kalo di Indonesia gak mungkin kan Pasti-pasti Ke pantai pake coat Tebel Dingin banget loh Tapi kalo di korea bisa dong Bisa-bisa Pantai Tapi pake coat Oh ini bagi orang asing pasti lucu ya Aku gak mikir itu Pasti-pasti Kalo di Indonesia gak bisa Tetep aja gitu terus Iya Malah kalo bisa cuma pake dalam Andorah Bener Pans banget Iya emang Emang dingin-dingin sih kalo gitu Tapi emang suruh Di korea juga ada banyak tempat wisata Tapi awalnya emang aku pas ke Indonesia Aku pertama kali ke Bromo Gunung Bromo Wah itu Aku malah belum pernah Oh enggak tapi itu kayak luar biasa Aku kayak terharu banget di Bromo Jadi kayak Wah aku pengen ngajak luargaku ke Bromo Terus aku kayak pengen kesana lagi ulang lagi gitu maksudnya Tapi sampe sekarang cuma sekali doang sih Belum Belum Ah kakak aku doang Tapi kamu ceritain ke mama Pastilah pasti Kan aku nge-vlog juga kan Jadi semua bisa nonton Jadi Jadi karena aku nge-vlognya Ya aku campur bahasanya Jadi temen-temen aku orang korea juga bisa nonton Terus mereka kayak Wah nanti ngajak aku juga ya Kayak gitu banyak banget Gara-gara video aku mereka nonton Jadi wah Indonesia kayak gini ternyata Banyak tempat wisata yang bagus-bagus Gitu kan Jadi ketahun lalu aku pernah Ajak satu temen aku Terus dia Kayak dia terus Seneng banget di Indonesia Cuma seminggu doang Tapi kayak Kalau ketemu pasti bilang Ayo ke Indonesia lagi gitu Jadi Kayak kalau orang korea ke Indonesia sekali Kayak gitu Udah kayak jatuh cinta Aku juga kayak gitu Indonesia emang kaya banget budayanya Alamnya Wah luar biasa Temen-temen orang Indonesia yang mau nonton video ini Kita harus Ucapkan kawasan Sama-sama Sama-sama Kamu udah promosiin temen-temen kamu lah Iya 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 kan Sampai orang Temen kamu ada yang pernah kamu ajak ke Indonesia kan Iya Wah luar biasa Aku juga seneng jadinya Tapi sayangnya Memang tahun ini gak bisa Jadi ini aku lagi ngeblub di korea aja Iya dong kasih info-info Kalau ada tempat-tempat yang Memang belum Terexpose di korea Orang-orang Indonesia Ntar kalau ke korea tuh Bisa tau Oh ini Aduh jatuh Aduh ini Kemarin liat di vlognya Yuna Ternyata ada tempat ini Tempat ini Karena menurutku ya gini Iya Jadi kalau di Indonesia pun Ada turis asing dateng Mereka akan dibawa ke tempat yang memang khusus untuk turis gitu Bener-bener Padahal sebenernya Diluar itu tuh banyak yang misalnya makanan gitu Pengen makan apa? Pengen makan masakan padang Mungkin nanti dibawa sama orang travelnya Rumah makan padang ini Tapi yang memang khusus untuk turis Bener-bener Padahal banyak banget yang lebih enak dari itu Bener Makanya aku juga pengen kasih tau Nanti kalau Yuna ke Indonesia Misalnya pengen makan padang Oh aku tau makanannya disini Oh Ini kalau Yuna di Google internet pasti keluarnya Yang cuma Oke gitu gitu tuh Oh Jadi harus punya teman lokal ya Bener-bener Makanya tadi Yuna juga di Korea Kasih tau ini nih Kalau pengen cari Oh Disini Ya jadi aku minggu ini sama minggu depan Aku juga ada rencana Jadi aku ya rencana mau ke Busan Jeju Jadi mau explore Korea juga Terus aku mau nge-blog Jadi teman-teman Tungguin videonya juga ya Ih aku pengen itu Kalau Rafa Lupa kegangguan Daerah gangguan Jadi nanti juga Iya bakal ada banyak pengalaman disana Yang bagus-bagus Iya iya aku kegangguan belum pernah Pertama kali ya Itu bagus banget Itu jadi Tempat wisata bagi orang Korea Mungkin Kayak Kalau orang Indonesia kayak ke Bali nggak? Enggak ya? Enggak sih kalau kayak Bali Pulau Jeju Jeju Tapi gangguan juga memang Kalau setiap weekend Arah ke gangguan Itu memang Kayak parah banget macetnya Emang banyak banget Suka kesana soalnya Disitu kayak bisa menikmati Gunung sama Gunung sama pantainya Langsung bareng gitu loh Jadi Misalnya punya apartment Disana tuh memang ada Jadi kayak view-nya View-nya sininya Pantai Tapi yang ini-nya gunung kayak gitu Jadi Serius? Memang bagus banget Wow Lalu sabar aku Lalu sabar Iya nanti selamat jalan-jalan ya Iya Teman-teman Jangan lupa nonton Good Friends juga Ayo promosi dulu Nanti Sayangnya di netv Namanya Di Di Follow aja Instagramnya Good Friends Good Friends Underscore Netv Follow aku juga ya Iya Follow Rafael Lupa juga Nanti aku semua Apa taruh ringnya Semuanya Terima kasih Terima kasih Ya Yuna sudah membawa aku makan Enak Terima kasih sudah Membantu aku Jadi Tidak bingung Waktu shooting Karena semuanya pakai bahasa korea Aku shooting Bahwa bahasa korea Kalo ya Kalo ya Kalo udah Udah pada ngomong gini Aku cari Yuna Yuna mana Yuna mana ya Terima kasih ya Iya sama sama Aku juga terima kasih Iya Kita mau Habisin dulu Makanannya Terus Nanti tungguin video selanjutnya Juga ya Teman-teman Kalo gitu Video hari ini Sampai disini saja Tuk 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 Gak Dadah 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 Dadah